Dendan asmara jilid 2. Bab 3. P. U. Bu antara Ko Anit Chai dan In Tiong Teng, In Kiam menyambut ajakan untuk minum arak itu. Dia ingin melegakan dan menyenangkan hatinya yang sedang kusut tersebut. Tiba-tiba Ko Anit Chai memperdengarkan suara tawanya yang dingin, tanpa diminta. Dia berkata perlahan tetapi nadanya angkuh. Memang Tsu Hojian gagah sekali, tetapi jika dikatakan tak bisa dikalahkan, itu tidak mungkin. Tapi heran sekali kemana larinya dia sampai 10 tahun lamanya tanpa ketahuan bayangannya lagi. Mustahil dia bisa terbang naik ke langit atau masuk ke dalam tanah kata Ko Anit Chai. Suaranya terdengar tidak sedap. Sepasang alis cuan rumah bangun, ia lantas bangkit dari tempat duduknya sayang, sayang kata In Kiam dengan keras. Dia menengadah sambil tertawa kemudian dia berkata lagi. Sayang Hek Diyetan baru bangkit selama 2 tahun ini. Kalau tidak, Ko An Tucu, mungkin sebutan Tsu Hojian itu menjadi milik Tucu, ketua Ko Anit Chai tidak busar oleh ucapan itu tapi dia berkata dengan dingin, itu mungkin saja dilawan secara tawar dan dingin begitu. Tupi Sin Kiam jadi mendongkol juga. Tadi dia sudah duduk, tetapi dia menepuk meja sambil bangkit kembali dari kursinya. Lantas dengan suara dalam dia berkata, Ko An Tucu hari ini kau datang untuk memberi selamat kepadaku, aku mengaturkan banyak terima kasih. Sekarang upacara ini sudah selesai, aku si tua tak bisa menahanmu lama-lama di sini, karena itu silakan, silakanlah dia terus menoleh kepada puteranya untuk memerintahkan pada Seng Pulera mengantarkan tamunya itu pergi. Dengan demikian dia telah mengusir tamunya itu secara halus. Tiong tengkau wakili aku mengantarkan tamuku itu pulang kata In Kiam. Bukan main gusarnya cuan rumah hingga dia mengusir tamunya itu dengan kasar sekali. Seorang yang luar biasa. Mula-mula dia tidak menerima perlakuan cuan rumah yang dianggapnya kasar itu. Entah bagaimana kalau dia mendapat semacam kepandaian, karena itu dia telah mendirikan perkumpulan Hek Dietan, Pemujaan Ketan Hitam. Dengan berdirinya perkumpulan itu dia melakukan sesuatu hingga dia berhasil mengangkat namanya. Sebagai seorang ternama, dia tidak merasa malu diusir oleh cuan rumah. Dia tidak mau mengerti padahal dia yang mula-mula mencari gara-gara dan usilan. Dia telah menghina cuan rumah. Wajahnya jadi suram. Tapi pada wajahnya tetap kelihatan tersenyum sinis. Sambil menuding ke arah cuan rumah, dia membentak, orang siing kau pikir baik-baik. Kau berani kurang ajar begini kepadaku, rupanya kasih tua bangka sudah bosan hidup ya. Sebentar lagi, di hadapan semua orang gagah, aku hendak memberi pelajaran kepada Mungko Anit Chai berdiri sambil menggulung tangan bajunya. Inkiam gusar bukan main dia dorong meja yang ada di hadapannya, sampai meja itu terbalik. Piring dan mangkuk yang ada di atas meja itu berjatuhan hingga makanannya pun berantakan di lantai. Untung orang yang duduk di situ bisa segera melompat mundur hingga tak terkena tumpahan sayur panas. Semua orang terkejut, mereka tampak mulai tak puas. Dengan muka pucat saking gusar, Liong Teng menegur tamunya itu. Sahabat si koan, apa yang kau lakukan? Rupanya kau hendak membuat malu keluarga In lalu kau mau apa? Tanya koanit chai sambil tertawa mengejek. Lain orang jerih terhadap keluarga In, tapi aku tidak sama sekali. Bocah si LN, jika kau tetap mau mengurus Piau Kiok, perusahaan ekspedisi, kau boleh catat namaku si orang si koan lengho maju ke tengah gelanggang, kedua tangannya dilambai-lambaikan. Koan tuju aku mintakah suka memandangmu kata si ekata lengho. Dan kau, kakak ingatlah hari ini hari apa kemudian dia berkata pada orang banyak. Saudara-saudara, silakan semua mengambil tempat duduk kalian masing-masing. Mari kita ucapkan selamat kepada tuan rumah ajakan taisye tidak bisa membujuk para tamu, sebab orang telah jadi kacau. Tupai Sin Kiam masih mendongkol, dia berkata dengan suara keras. Kalian boleh main gila terhadapku, tapi tidak terhadap saudara Hojian. Siapa yang berani menghinanya, aku harus ikut campur, aku ingin menguji dia Tiong Teng memujuk ayahnya, di lain pihak, dia pun menegur koanit chai. Ketua Hek Di Tan tidak takut, dia tetap membawa sikap angkuhnya. Dia kelihatan garang sekali. Melihat demikian, Jin Gie Kiam Kepin Tiong Teng habis sabar. Maka ia menuding dan berkata, Orang Sikuan, kau benar-benar mau mengacau di sini. Mari, mari hadapi aku LN Tiong Teng, aku ingin belajar kenal denganmu sesudah itu. Dia singkap ujung bajunya, In Tiong menjejak lantai dan melompat. Gerakannya sangat gesit hingga orang-orang yang menyaksikui memuji ilmu meringankan tubuhnya itu koanit chai menyusul keluar. Cam dia melompat membuat para hadirin heran. Dia bisa bergerak dengan lebih gesit lagi dibanding Tiong Teng. Melihat itu In Kiam buru-buru ikut keluar. Karena itu, semua tamu meninggalkan kursinya masing-masing, kecuali seorang yang duduk di pojok meja orang itu seperti tidak menghiraukan apa yang terjadi saat itu. Orang itu terus sibuk dengan makanan yang sedang dinikmatinya. Dia seperti tak melihat dan tak mendengar apa-apa. Dia adalah tamu yang masih muda berbaju kuning. Wajahnya tampan, sikapnya angkuh. Kemudian dia baru bangun, matanya masih mengawasi kepiring daging ayam. Dia menghela nafas, terus dia menyambar sepotong ayam untuk dirobek dan dimasukkan ke mulutnya. Dia menikmati daging ayam itu dengan lahatnya. Sesudah itu, dia bertindak keluar, menyalak di antara tamu-tamu lainnya. Ketika itu pekarangan depan menjadi sangat sunyi. Orang yang ratusan jumlahnya itu semuanya bungkam. Karena tak lama pertempuran sudah dimulai, pertempuran di antara jago Chiat Kang Timur dengan cuan rumah yang masih muda itu. Dengan langkah perlahan, si pemuda berbaju kuning berjalan keluar. Kedua jago yang bertempur itu tidak membuka baju mereka yang panjang. Ujung bajunya mereka selipkan saja di pinggang mereka. Sepatu mereka pun tak sempat ditukar lagi. Toh gerak-gerik mereka tidak terganggu karenanya. Tiong Teng tampak sangat gesit, koan Icai malah kelihatan lebih gesit. Meta orang banyak hampir kabur melihat gerak-gerik kedua orang itu. Ciyok Ciam Liyong mendampingi cuan rumah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak apa-apa. Mereka cuma berharap Tiong Teng bisa memenangkan pertarungan itu. Ketika itu hari sudah malam, tak heran di atas tembok dan di sekitarnya telah ditambah dengan puluhan obor ini membuat seluruh pekarangan menjadi terang sekali. Karena semua obor itu terbuat dari cabang pohon cemara, sehingga saat obor menyala senantiasa terdengar suara pereteknya yang berisik. Tanpa terasa, kedua pihak sudah bertempur seratus jurus lebih. Ini tidak mengherankan, semua orang sudah menduga tidak mungkin pertempuran akan berakhir dalam tempo singkat. Lama-lama, koan Icai jadi tidak sabaran. Ia segera mendesak dengan serangannya yang hebat. Semua metu ditujukan terutama kepada Tiong Teng yang selama ini sikapnya sangat tertutup. Orang ingin tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kepandaian putra Intiam ini. Intiam tampak tenang-tenang saja padahal sebenarnya hatinya sangat tegang. Intiam sudah siap sedia untuk menolong putranya andai kata putranya itu dikalahkan oleh koan Icai. Icai menyerang dengan kedua tangannya secara berbareng. Itu adalah pukulan maut. Tiong Teng tidak menangkis serangan itu. Ketika serangan Icai tiba mendadak tubuh Tiong Teng berputar, hingga dalam tempo singkat, dia sudah berada di belakang lawannya. Kedua tangan Icai ternyata meluncur ke tempat kosong, angin serangannya membuat sebuah obor di atas tembok hampir padam. Gesit sekali, jago Ciat Keng itu pun segera bergerak menghindari serangan dari Tiong Teng. Dengan demikian dia bebas dari serangan balasan Tiong Teng. Dia menggunakan jurus Tian Ong Gikah atau tipu silat Raja Langit melepaskan jubah perang. Intiam menyaksikan adegan itu dengan hati menjekam. Sekarang dia sadar mengapa ketua Hek Be Itan begitu cepat bisa mengangkat namanya hingga jadi termasyur. Kiranya dia benar-benar sangat lihai. Nyata sudah, sekalipun anaknya telah mewarisi kepandainya, dia masih kalah unggul oleh Kuan Itcai. Dia jadi masgul sendiri. Terutama ia sangat menyesal, di hari baiknya itu, ada orang yang datang mengacau pesta ulang tahun di rumahnya. Pertempuran berlanjut terus. Tiong Teng berada di bawah angin dan terdesak oleh lawannya. Tapi dia masih dapat bertahan. Dalam keadaan yang sangat gawat itu, tiba-tiba orang mendengar suara tertawa dingin. Suara itu datang dari ambang pintu. Suara itu sangat tidak sedap di telinga. Menyusul suara tawa itu, terdengar pula kata-kata orang yang tertawa tadi, dia bicara dengan ayal-ayalan. Pertempuran macam begini mana ada artinya? Aku yang bodoh diherankan oleh ilmu silat kalian berdua. Jelas banyak celah yang bisa diserang oleh lawan. Mengapa kalian tidak bisa saling melihat celah dan kelemahan kalian masing-masing mendengar ucapan orang itu semua jadi keheranan semua berpaling. Mereka melihat orang yang tertawa mengejek itu. Ternyata orang itu adalah si baju kuning. Lagaknya tembrang. Dia berdiri di anak tangga di muka pintu, kedua tangannya digendong ke belakang. Dia bicara dengan rumen acuh-ta'acuh, karena dia bertubuh tinggi, jadi dia kelihatan jelas di antara orang banyak. Pinggangnya ceking, di mukanya masih terlihat sisa senyum ejekannya. Orang jadi haran. Di mat mereka, dia seorang pemuda yang tidak dikenal. Dia sebaliknya tenang-tenang saja. Dia juga tidak menghiraukan semua mat itu diarahkan kepadanya. Di dalam kesunyian, sekalipun suara orang ini perlahan, kata-katanya itu terdengar jelas oleh dua orang yang sedang bertempur itu. Mereka pun jadi heran saking tertarik hatinya, mendadak keduanya sama-sama melompat mundur, hingga pertempuran mereka itu tertunda seketika. Para penonton, karena herannya, banyak yang menduga-duga mungkin si baju kuning seorang yang otaknya miring, sebab dia berani mencela dua orang jago yang bertarung mati-matian. Sedang orang lain tidak melihat cacat dari ilmu silat kedua jago yang sedang bertarung itu. Cuma inkiam berpikir lain, dia sependapat dengan pandangan anak muda itu. Dia melihat sendiri gerakan putranya. Mungkin karena anaknya itu letih, gerakannya jadi kacau. Karena itu anaknya sedikit lengah, untung lawannya tak melihatnya. Gelanggang jadi bertambah sunyi. Semua hadirin kaget. Ko Anet Chai dan Tiong Teng berdiri diam. Sebagai orang-orang gagah, mereka tidak bisa memaki pada tamu yang jahil dan telah mencela ilmu silat mereka. Si baju kuning tertawa terbahak-bahak. Bagus, Tuan, bagus. Kalian pandai merendahkan diri kata si baju kuning. Cuma bagaimana aku bisa memberi petunjuk padamu dalam tempo begini singkat? Setelah itu banyak sekali sesudah itu si baju kuning berpaling ke arah Tiong Teng sambil tertawa dan dia menambahkan. Kepandayanmu sama dengan kepandayannya, itu yang dikatakan setengah kati ialah delapan tel, maka itu jika kau tidak belajar lebih jauh dengan sungguh-sungguh, ada kemungkinan di kemudian hari, jika kau bertemu dengan orang lihai, kau bakal tak sanggup bertahan hanya untuk tiga jurus saja. Bukankah itu akan sangat memalukan muka Ko Anit Chai dan Tiong Teng jadi pucat? Keduanya merasa sangat malu. Tiong Teng memandang dengan tajam, dia tertawa dingin, akan tetapi ketika dia mau membuka mulut, tiba-tiba dia mendengar ayahnya berdehem dan batuk-batuk. Dia mengerti itu cegahan untuk dia agar tak melakukan apapun. Terpaksa Tiong Teng membatalkan niatnya akan melakukan sesuatu terhadap tamu yang lancang ini. Sebaliknya Ko An L. T. Chai si ketua Hek B. Tan yang tak kabur itu tak bisa menguasai diri lagi. Sahabat kata Ko Anit Chai sambil tertawa dingin. Dengan kata-katamu ini rupanya cuma kau lah orang pandai itu. Jika benar, aku mintakah suka mempertunjukkan kepandayan itu di hadapan orang banyak ini. Aku si orang Shik An yang tidak berguna, aku ingin benar-benar yakin bahwa aku tidak sanggup bertahan hanya dalam tiga jurus lehmu sesudah itu jago Chai Teng ini sudah bersiap untuk bertarung lagi. Orang banyak mengawasi kedua orang itu. Mereka tak puas terhadap si anak muda berbaju kuning, tapi juga berbarang mereka khawatir untuknya. Mereka semua mengetahui kelihayan si Raja Wali tak bersayap, yang kejam itu sedikitpun anak muda berbaju kuning itu tidak jerih pada lawannya, malah kembali dia tertawa terbahak-bahak. Aku bukan orang gagah kata si baju kuning. Akan tetapi, untuk melayani mu rasanya cukup dengan tiga sampai lima jurus saja. Jika kau tidak percaya, mari kita coba. Hanya, menurutku, lebih baik sudahi saja masalah ini. Bukankah Wan berada di hadapan begini banyak orang? Buat apa memaksakan diri mencari malu sendiri sambil berkata si baju kuning tertawa? Orang-orang benar-benar keheranan. Pemuda berbaju kuning ini sangat jumafa. Inkyam, Chiyok Chiyom Leong dan Taishia juga heran, mereka pikir anak muda berbaju kuning itu bukan orang sembarang. Jika tidak, mana mungkin dia begitu sombong? Inkyam senang Tiong Teng mau mendengar kata-katanya. Karena Tiong Teng tak bereaksi, Inkyam memperkirakan Ko Anet Chiyom yang akan menggantikan menjadi lawan si baju kuning. Kerkaannya ternyata memang tepat. Maka Inkyam jadi diam terus, untuk menyaksikan perkembangan lebih jauh. Sahabat, kau baik sekali kata jago dari Chiyot Keng itu. Ko Anet Chiyom mencoba menyabarkan diri sekalipun hatinya sangat panas. Baiklah, aku suka belajar kenal dengan kepandayamu. Mari, sahabat, aku tak sungkan-sungkan lagi kata Ko Anet Chiyom. Anak muda berbaju kuning itu tertawa terbahak. Jika Tiong memaksa, baiklah ia menerima tantangan itu sambil tertawa. Mendadak dia berhenti tertawa, sekarang terlihat sinar matanya yang bengis. Harap Tiong tidak menyalahkan aku. Ayo, siapa yang mau menjadi saksi? Jika dalam tiga jurus aku tidak bisa merobohkannya, aku akan pergi dari sini dengan Kero merangkak sampai di luar. Kalau dia awasi Ko Anet Chiyom dengan sinar matanya dan dia memandang rendah pada Seng Lawan. Bagaimana kalau cuan ini yang kalah kata Tiong Teng? Melua pamarah Ko Anet Chiyom mendengar kata-kata Tiong Teng hingga dia membentak. Terserah kau kata L.T. Chiyom. Dia melompat maju seraya menantang. Silakan mulai. Sahabat sekali bergerak Ko Anet Chiyom sudah berada di sisi kiri anak muda berbaju kuning itu. Tangan kanannya tiba-tiba meluncur ke bahu kiri si anak muda. Sedang kedua jari tangan kanannya menotok ke jalan darah Hiat Hei. Saat itu koan L.T. Chiyom langsung menyerang. Sekalipun dia sedang marah, L.T. Chiyom bersikap sungguh-sungguh dan waspada, perhatiannya dipusatkan. Tenaganya dikerahkan. Dia turun tangan dengan sangat cepat. Si baju kuning tidak menangkis atau mengelak, anak muda itu cuma bertelit dan menghilang dalam sekejap. Buki Sineng terkejut, karena tiba-tiba dia mendengar suara nyaring di belakang dia. Ini jurus pertama kata si baju kuning. Dalam kagetnya, koan L.T. Chiyom membuang diri, tanpa memutar tubuh lagi dia jungkir balik berakrobat ke depan, mengulingkan tubuhnya dan melompat bangun. Itulah tipu silat lalong takui atau keledai malas bergulingan. Tipu silat itu tidak hebat dan biasanya digunakan oleh orang bukan ahli silat, dan tak pernah dipakai oleh seorang jago silat pada umumnya. Terdengar suara tawa para penonton yang menyaksikan kejadian itu. Bukan saja orang menganggap tipu silat itu tidak pantas digunakan oleh seorang jago silat, kali ini malah digunakan pada jurus yang pertama serangan si baju kuning. Sangat memalukan sekali. Ketika koan L.T. Chiyom memandang ke arah lawannya, ternyata si baju kuning sedang tersenyum ke arahnya. Masih ada dua jurus lagi kata si baju kuning. Koan L.T. Chiyom mendongkol dan malu bukan main tetapi dalam gusarnya, hatinya toh jadi sedikit cuut. Hanya dalam segerakan saja dia sudah mengerti bahwa musuhnya benar-benar lihai. Tupai Sin Kiam juga berubah paras mukanya. Ia mengawasi si anak muda berbaju kuning, mendadak dia ingat pada seseorang. Dia yakin dan dia tidak akan salah lihat. Anak muda berbaju kuning mengangkat kepalanya, mengawasi jago dari Chiyom itu. Masih ada dua jurus dia mengulang kata-katanya, suaranya terang dan jelas. Mendengar ucapan itu, hati koan L.T. Chiyom tercekak. Kata-kata itu seperti anak panah yang menikam ke ulu hatinya. Sekarang dia telah banyak pengalaman. Tiba-tiba matanya yang tajam bengis berubah menjadi layu, terus dia menghela nafas. Sayang aku si orang Shik'an punya matah, tetapi tidak ada bijinya, hingga tidak bisa mengenali kau ini sebenarnya orang lihai, sahabatku, kata koan Itchai perlahan. Sahabat, aku menyerah kalah, dua jurus selanjutnya tak usah dilanjutkan lagi semua orang jadi keheranan, mereka saling berbisik. Namun, hanya sebentar, mereka bungkam kembali. Alis L.N. Kiam rapat satu pada lain, dia berbisik pada Chiyok Chiam Liyong. Atas bisikan itu, Hengkeng Kim So. Chiyok Chiam Liyong mengawasi ke arah anak muda berbaju kuning itu. Oh kata si baju kuning tak lebih saat menanggapi ucapan koan Itchai. Atas pengakuan menyerah dari buki sineng itu si baju kuning tidak berubah sikap, dan tidak jadi galak atau menyesal. Sahabatku kata koan Itchai kemudian, tolong beritahukan nama besarmu yang mulia, supaya semua orang gagah di sini mengetahui, karena kini telah muncul satu bintang baru sikap jago Chiyok Chiam ini sungguh luar biasa, dalam tempo yang singkat itu, sikapnya jadi lain sekali. Dari sangat jumah wadah jadi bersedia merendahkan diri. Tentu saja semua orang memasang telinga mereka masing-masing. Memang, mereka juga ingin mengetahui siapa sebenarnya pemuda ini. Sekarang mereka tak menghiraukan lagi sikap orang yang angkuh atau tak kabur itu. Anak muda berbaju kuning itu mengawasi ke sekitarnya. Mendadak dia tertawa nyaring. Sahabat si koan, kau baik sekali, kau tidak kecil hati karena kekalahanmu ini, kau sangat terbuka kata si baju kuning sahabat, kau membuat aku kagum. Aku harap kau suka memaafkan aku, koan Itchai diam, tetapi hatinya lega. Taulah dia pemuda itu masih hijau dan senang dipuji. Si baju kuning mengawasi, baru dia berkata lagi. Sahabat, namaku Gim Soan. Aku baru muncul di dunia Kang O. Maka aku minta kau mau melindungiku. Tadi kau menyebut tentang bintang baru itulah sebutan yang aku tidak berani menerimanya. Sesudah itu Gim Soan tertawa, matanya menyapu ke arah orang banyak, seolah dia ingin mengetahui bagaimana reaksi orang banyak sesudah dia memperkenalkan diri. Orang banyak masih terus mengawasi pemuda asing ini. Saat si baju kuning tertawa, dari luar terlihat orang berlari masuk sambil melompat sambil lari dia berseru berulang-ulang. Oh, oh, aku orang Shikyawa datang terlambat. Celaka, celaka betul LNLOYACU kedatanganku untuk mengaturkan selamat panjang umur kepadamu semua orang heran. Semuanya berpaling mereka lihat orang yang kalanya datang terlambat ini ternyata seorang be'i tubuh kecil dan kurus. Dia memakai baju sulam, tangan yang satu memegang sebuah kotak kayu jendana, tangan yang lain memegang tiga gulung gambar. Dia berlari-lari cepat sekali. Melihat kedatangan orang Shikyawa riuhlah suara tawa para hadirin. Karena bagi yang telah lama hidup merantau, mereka sudah kenal siapa orang Shikyawa itu. Lain lagi dengan si baju kuning, dia menghentikan tawanya, sepasang alisnya berkerut sambil mengawasi ke arah orang yang baru datang itu. Orang Shikyawa menghampiri inkiam dia memberi hormat sambil berlutut. Keponakanmu Kiaocian mengaturkan selamat kepada Eloo Yacu semoga murah rejeki dan panjang umur inkiam tertawa terbahak-bahak. Dia membungkuk untuk membangunkan orang yang mengaku keponakan itu. Bagus, keponakanku kata inkiam gerang dan dia menoleh pada putranya. Tiong Teng lekas kau bangunkan kakak ketigamu itu kata inkiam. Tiong Teng melompat maju dia bangunkan Kiaocian bangun, sakuk kata Tiong Teng. Ah, kau membawa barang apa itu si keit kurus bangun sambil tertawa memang namanya Kiaocian. Dia bukan orang gagah tetapi di kalangan rimba hijau, namanya terkenal sekali. Dia bergelar KWI NGC bayangan iblis nama itu diperoleh karena ilmu meringankan tubuhnya yang mahir sekali. Sedang kepandainya sebagai pencopet atau pencuri membuat dia mendapat gelar Sinlau, malaikat copet. Dia bukan turunan orang sembarangan orang tuanya seorang hartawan, sekalipun dia suka mencuri, tapi tak pernah merugikan orang miskin, maka itu dia dianggap maling budiman. Kiaocian berdiri. Dia mengawasi keseputarnya, dia tertawa lagi. Lihat, bukankah LNLOYA cukup berbahagia sekali kata dia. Bukankah aku telah berdosa? Semua sahabat rimba persilatan sudah datang semua, tetapi aku malah datang terlambat. Dia awasi si baju kuning, yang berdiri dengan wajah tak puas. Dia dam saja. Ketika dia awasi koanitcai, dia sadar apa yang telah terjadi di tempat itu. Kembali dia tertawa mula-mula aku heran mengapa bukan berpesa tapi kalian berdiri dam di sini. Kiranya ada orang yang mengadu kepandain di sini untuk meramaikan pesta ulang tahunen LOYA cukup. Nah, silakan koan to'aya, silakan lanjutkan pertunjukannya, adikmu akan berdiri di pinggir menyaksikannya Tiong Teng batuk-batuk. Kiaocian sudah tua bangka tapi tabiatmu masih seperti bocah cilik saja tak pantas kau mengadukan orang lain. Pikir Tiong Teng. Kiaoesako, kau keliru kata Tiong Teng dengan cepat untuk mencegah kekacauan bertambah rumit. Baru saja Tiong Teng berkata begitu, koanitcai sudah memotong sambil berkata dengan suara keras. In Tiong Teng, tak perlu kau menolong muka terangku. Aku koanltecai tidak bisa menerima kebaikanmu kiaowe lo osem, aku beritahukan dengan terus terang kepadamu. Tadi kita sudah bertempur matukauwe ilngeji berputar, dia agaknya heran. Kiao we lo osem, mari aku beritahukan lebih jauh kata orang si koan ini. Kita baru bertempur satu geberak, tapi aku sudah dikalahkannya. Kau beruntung hari ini. Mari, akan ku perkenalkan kau dengan pemuda gagah yang menggemparkan dunia. Ini dia si pemuda gagah, si gim namanya soan kiaocian membuka lebar kedua matanya. Ia benar-benar heran buki si neng roboh hanya dalam segeberakan saja. Dia awasi si baju kuning. Gim soan kurang puas tetapi mendengar koanltecai memujinya, dia merasa senang, dia tersenyum. Karena ini, dia jadi terkesan baik terhadap lawannya itu. Pemuda berbaju kuning ini meniru gurunya, seorang yang lihai dan tabiatnya luar biasa. Dia dibawa dari rumahnya lebih dari sepuluh tahun yang lalu dia diajari ilmu silat, sekarang ia mulai merantau. Dia kurang pengalaman, sepat terjangnya cuma menuruti hatinya saja sesenang hatinya, dia tidak peduli perbuatannya itu, tepat atau tidak. Bapempat. Para tamuin kiam ditantang untuk ketian baksan, saat kiaocian diam. Koanltecai memandang ke sekitarnya, sambil menjura dia berkata dengan suara nyaring, Suon Tuan, izinkanlah aku mohon diri kata koanltecai. Dia langsung berjalan, lewat di samping Gim soan, dan berbisik. Anak muda berbaju kuning itu tersenyum. Menyaksikan kejadian itu, KWI Engji heran, dia menduga-duga pikirnya. Anehitcai yang tadi besar kepala. Sesudah kalah, mengapa dia bersikap manis pada musuh yang mengalahkannya koanitcai menurunkan ujung bajunya yang tadi dia selipkan di pinggangnya. Sesudah itu tanpa menoleh lagi kepada tuan rumah, dia memutar tubuh dan segera pergi meninggalkan tempat pesa, L.N. Tiong Teng tidak puas dia awasi orang itu dari jauh, tiba-tiba tubuhnya bergerak. Akan tetapi sebelum dia melangkah, lengannya sudah dicekal orang dan ditarik. Ketika dia menoleh, dia ternyata dicegah oleh ayahnya. Metu Kiao Kian berputar seketika, tak lama dia pun tertawa. Cuon Tuan, jangan berdiri saja kata Kiao Kian. Mari kita masuk untuk melanjutkan minum arak. Kedatanganku selain membawa bingkisan untuk L.N. L.O. Yacu juga untuk memberi selamat pada beliau, aku membawa kabar baru untuk cuon-cuon semua Tiong Teng menenangkan diri, dia mengundang semua tamu-tamunya masuk lagi ke ruang pesta. Mereka duduk kembali di tempatnya masing-masing L.N. Kiam saling melirik dengan Chiok Kiam Liyong lalu keduanya menghampiri Gim Soan untuk memberi hormat sambil mengangguk kepada tamu muda itu. Heng Tai, kau masih muda dan gagah kata cuon rumah sambil tertawa, aku sebagai orang tua kagum sekali kepadamu anak muda itu membalas hormat dari In Kiam. Mendadak dia tertawa dan berkata L.O. Chian P.E., apakah kau tidak puas oleh sikapku barusan? M.T. Kiam bersinar, lantas sirna. Dia tertawa terbahak-bahak. Jangan berkata begitu, Gim Siao Hiap, kata In Kiam. Kau lihat, semua orang sudah masuk ke dalam, mengapa kau tidak mau ikut masuk? Mari kita minum. Aku pun ingin menanyakan sesuatu kepadamu Gim Soan tertawa, dia mengangguk. Terus dia berjalan masuk. Dia langsung ke kursi bekas Koanit Chai. Ketika dia mengawasi kesekelilingnya, orang banyak pun sedang melirik ke arahnya. In Kiam tertawa, dia mengundang tamunya minum arak. Ketika itu Tiong Teng berdiri berendeng dengan Leng Hotai, si rubah sakti dan KWI Eng Ji Kiao Chian. Tamu ini segera menghampiri In Kiam. Dia mengetik gulungan gambar dan mengangkat kotak yang dibawanya. Keponakan Kiao Chian mengaturkan selamat kepada L.O. Jin Ki kata dia sambil tertawa. Aku cuma mengaturkan sepasang buah poan toh, L.N. Kiam tertawa, sambil menyambut pemberian itu. Semua metu diarahkan kepada kotak itu semua ingin tahu apa isinya. Begitu tuan rumah membuka tutupnya, di dalam kotak itu lantas melesat keluar sepasang anak-anakan, boneka anak lelaki dan perempuan, tingginya tidak sampai satu kaki. Kedua boneka itu bagus dan mungil sekali, tangannya masing-masing memegang sepasang buah poan toh Kemala. Anak-anakan itu sendiri terbuat dari Kemala. Kedua boneka itu merupakan boneka pelayan Ong Bonio Nio, yang diberi nama Kim Tong dan Giyok Li. Semua tamu sangat gembira, In Kiam sendiri tertawa lebar. Kemudian cuan rumah meletakkan hadiah itu di atas meja Kiao Chian tampak puas. Tadi telah kukatakan aku datang terlambat. Aku menyesal sekali. Sebenarnya itu tak selayaknya terjadi jika yang terlambat tamu lain, itu bisa dimaklumi, kata Kiao Chian. Apa boleh buat malah aku yang terlambat, itu terjadi karena sangat terpaksa, lalu dia ulurkan tangannya. Karena aku mendengar sebuah berita dan aku yakin semua cuan-cuan pun pasti ingin tahu bukan? Tapi mungkin cuan-cuan tak akan percaya. Aku pun mula-mula berpendapat begitu. Itu sebabnya aku terpaksa pergi ke Gunung Tian Baksan untuk menyaksikan sendiri. Setiba di sana baru aku percaya Kiao Chian baru berkata sampai di situ, orang-orang sudah sangat tertarik, termasuk anak muda berbaju kuning ikut tertarik juga. KWI Engji menarik tongkatnya, sambil tersenyum, dia menyambung kata-katanya. Cuan-cuan siapa yang merasa mempunyai kepandayan, aku anjurkan untuk membungkus barang bawaan kalian dan segera pergi ke Gunung Tian Baksan. Kuingatkan supaya kalian jangan menyesal jika tak pergi ke sana. Aku jamin pasti puas, kata Kiao Chian. Dia awasi semua tamu dan dia lihat mereka sangat penasaran sekali. Hian Tid, keponakan, teruskan kau jangan bicara separuh-separuh kata In Kiam. Kiao Chian tertawa geli. Bukan begitu, elo oyacu, kata dia. Aku pergi ke sana dan tak sia-sia. Bagaimana pendapat cuan-cuan? Jika aku membuka rahasia itu, apa yang akan kau hadiahkan untuk keucapan Kiao Chian membuat orang tertawa? Kiao Semya, cuan Kiao ketiga, kami bersedia memberimu hadiah kata seorang tamu, karena dia kenal baik tabiat si bayangan iblis. Cuma aku mau tanya, apakah kau setuju pada bingkisan kami itu seorang yang lain berkata sambil tertawa? Kiao Semya, kau senang bergurau, aku yakin sekarang pun kau sedang bergurau. Aku senang mengembara, tapi aku tak tahu apa yang kau maksudkan menyesal jika kami tak ke sana kembali terdengar riuh suara gelak tawa tamu-tamu In Kiam itu. Seolah sekarang orang-orang seperti sudah melupakan peristiwa yang baru saja terjadi tadi. In Kiam pun kelihatan tidak percaya, ia kira keponakannya sedang bergurau. Kiao Chian mendorong cawan arak yang ada di atas meja, maksudnya agar meja bebas dari gelas-gelas itu, dan meja itu pun jadi leluasa untuk menaruh apa-apa. Dengan hati-hati dia meletakkan tiga buah gulungan gambar yang dia bawa-bawa ke atas meja. Sesudah itu dia menengadah dan kemudian berkata, Cuan-cuan, kalian sangka aku sedang bergurau, bukan? Kalian keliru. Sekarang Getian Baksan telah dibangun sebuah luitai, panggung untuk mengadu silat. Jika Cuan-cuan berani naik ke luitai dan berhasil keluar sebagai juara. Cuan-cuan berhak atas semua gambar-gambar ini KWI Engji mengangkat sebuah gulungan gambar itu, terus dia beberkan di depan para tamu. Ketika semua orang melihatnya, semuanya kagum. Itu adalah lukisan uang emas yang jumlahnya sangat banyak, entah berapa jumlahnya, karena lukisannya bagus, gambar itu indah sekali. Emas yang ada dalam gambar pun gemerlap mirip emas tulen. Anak muda berbaju kuning segera mengeringkan arak dari cawannya. Dia menjepit sepotong heisom, tripang lintah laut, untuk dimasukkan ke dalam mulutnya dan diakunya makanan itu. Dia cuma melirik sekilas ke arah gambar ruang emas itu lalu sikapnya jadi acuh-ta'acuh. Sebaliknya di antara hadirin banyak yang penasaran dan melotot melihatnya. Tidak berapa lama, Kiao Kian sudah mulai menggulung kembali gambar itu dengan hati-hati sekali. Ini belum mengherankan kata dia kemudian. Sekarang silakan lihat gambar yang kedua. Dia letakkan gambar pertama, dia angkat gambar yang kedua untuk terus diberikan. Sekali lagi para hadirin jadi kagum dan gempar, semua mata mereka dipentang lebar-lebar. Hingga si anak muda berbaju kuning pun ikut melirik. Gambar itu melukiskan gambar pedang yang jumlahnya cukup banyak. Semua gambar pedang itu bercahaya entah bahan apa yang dipakai melukisnya. Kiao Kian memegang gambar dengan tangan kirinya, dengan telunjuk tangan kanannya, dia menunjuk, ini Kim Choa Kiam, ini Teng Choa Kiam, Hui Hang Kiam dan Ye Ulyong Kiam. Cuon-cuon tentu pernah mendengar nama semua pedang ini, tetapi belum tentu cuon-cuon semua pernah melihat pedangnya itu sendiri. Atau, siapakah di antara cuon-cuon yang pernah melihatnya dia sengaja membuat suaranya keras dan lama, kemudian dia tertawa dan menambahkan, Tapi sekarang, jika cuon-cuon pergi ke Tian Baksan dan naik ke atas panggung pertandingan untuk memperlihatkan kepandayan cuon-tuon, nah, pasti sebuah pedang ini bakal menjadi milik cuon-tuon. Eh, Kiao Sam ya kata seorang tamu, apa tak salah? Bukankah kau sekarang sedang inem perdaya kami Sim Tiao berpaling dengan cepat? Dia mengenali orang itu, yang suaranya nyaring sebagai Kue Eto Peng, jago pedang Sam Chai Kiam dari Kam Klem. Kiao Tian tertawa sambil berkata, Kue Eto Aya, kapan Kiao Tian pernah memperdayai kau? Jika kau bersilap menggunakan pedang Hong Hong Kiam, ah, pasti tak akan ada orang yang sanggup melayanimu dengan tidak menunggu ucapan Kiao Tian selesai. Eto Peng sudah maju, ke arah si malaikat copet, dia mengawasi dengan tajam. Sesudah itu dia memberi hormat kepada cuon rumah baru ia berkata, In Elo Oyacu, harap kau maafkan aku yang rendah hendak berangkat lebih dahulu. Kemudian dia memberi hormat keempat penjuru, tanpa menunggu cuon rumah mencegah atau mengiakan, dia sudah angkat kaki. Orang tersenyum. Mereka sudah tahu bagaimana Tabi Ato Peng memang ia orang yang sembrono. Si baju kuning kelihatan tetap tenang, dia tetap asik makan seolah dia tak tertarik sedikitpun pada harta karun itu. In Kiam mengerutkan alis ketika menyaksikan tamunya sudah menghilang. Kiao Hian Tid, katanya kemudian. Bukankah kau sengaja sedang membual? Hebat sekali permainan sandiwaramu itu Kiao Tian tidak meladani teguran cuon rumah yang menyangka dia sedang bergurau. Lalu dia gulung gambar itu untuk diganti dengan gambar nomor tiga, sesudah itu dia tertawa. Jangan khawatir, Elo Oyacu kata dia. Jika keponakanmu cuma bergurau, kau boleh memerintahkan Tiong Teng menghajar batok kepalaku sampai hancur dengan hati-hati dia membeber gambar itu. Kali ini si baju kuning sangat tertarik. Dia mendorong cawan yang sedang dipegangnya dan bangkit, untuk bisa melihat lebih jelas. Para hadirin bersorak kriuh. Gambar itu bukan gambar emas atau pedang, tapi gambar seorang nona yang wajahnya cantik sekali. Seperti dua gambar yang pertama, lukisannya pun tampak hidup dan indah sekali. Nona di dalam gambar itu memakai konde tinggi, mukanya berwarna dadu dan di pipinya ada sujennya. Alisnya lentik, hidungnya bangir, sepasang matanya jeli sekali. Sedangkan kedua baris giginya putih dan rata serta bibirnya berwarna merah. Pakaian nona itu pun indah sekali. Rambutnya hitam mengkilat. Sorakan para hadirin tiba-tiba berhenti mereka semua berdiri mematung dan terkesima, meti mereka melongo memandang kosong. Ruangan pesta yang luas itu pun tiba-tiba jadi sunyi senyap. Aisyai orang pertama yang paling dulu membuka suara. Mula-mula dia menghela nafas. Kiao Sam ya, kau telah membuat aku si orang tua harus membuka matu demikian kata Tai Sye. Aku sudah pernah merantau ke selatan dan utara tetapi belum pernah aku menemui nona cantik manis seperti yang ada di gambar itu. Kiao Sian terus memegangi gambar itu dengan tangan kirinya, dengan tangan kanannya dia urut kumisnya sambil tertawa dia berkata lagi. Cuan Tuan, dengar baik-baik. Aku katakan terus terang, jika aku tidak melihatnya sendiri nona itu, aku pun tidak akan percaya seperti kalian sekarang. Baik kalian ketahui, meskipun si pelukis seorang ahli, dia tak mampu melukiskan kecantikan yang sebenarnya dari si nona tersebut, kata Kiao Sian. Si baju kuning perlahan-lahan duduk lagi, dia benar-benar keheranan dan jadi sangat tertarik oleh gambar itu. Ada sesuatu yang membuatnya berpikir keras. Itu karena dia seperti pernah kenal pada si nona, tapi dia lupa kapan dan di mana dia pernah bertemu dengannya. Kiao Sian tertawa, gambar itu dia angkat lebih tinggi. Cuan Cuan kata Kiao Sian dengan suara nyaring. Jika Cuan Cuan pergi ke gunung Tian Baksan dan kalian naik ke atas Lui Tai sambil menunjukkan kegagahan juga bisa mengalahkan semua lawan pasti kalian akan jadi pemenang. Ha, ha, ha Kiao Sian tak meneruskan kata-katanya karena dia tertawa keras. Dia tunjuk gambar nona itu. Bukan saja ribuan mutiara dan laksaan potong uang emas bakal menjadi milikmu, tapi juga si cantik ini akan menjadi teman hidupmu di gedungmu yang indah. Cuma, ya, cuma. Kembali Kiao Sian tak meneruskan kata-katanya. Seperti sengaja Kiao Sian menghentikan kata-katanya sejenak. Gambar tadi diangkat perlahan-lahan dan biji metuk Kiao Sian berputar-putar. Semua hadirin berdiri, semuanya mengawasi sambil pasang telinga. Tupai Sian Kiam tertawa. Kiao Hian Tid, bicaralah dia menganjurkan keponakannya bicara terus. Lekas, jangan kau buat orang jadi tak sabar semua KWI Engji Kiao Sian tertawa. Cuma bagi barang siapa yang berpikir ingin menjadi suami Sian Ona cantik manis ini, dia meneruskan, orang itu tidak boleh orang tua dan dia juga harus masih bujangan. Misal orang seperti ku, apalagi ilmu silatku rendah, seandainya lihai pun aku cuma bisa jadi penonton saja. Aku sudah beristeri dan punya anak. Jika dulu aku tahu bakal ada kejadian seperti ini, aku terus terang tak akan terburu-buru menikah. Ha, 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 orang semua tertawa hingga suasana jadi ramai. Karena si bayangan iblis jadi jenaka sekali. Benarkah syaratnya harus seorang jejaka seseorang bertanya? Kiao Hian menoleh. Dia awasi orang yang bertanya itu, dia mengenalnya sebagai Taweng Nen Elo Onggero Si Raja Wali Botak, guru silat termasyur di Kengpak. Sebelum menjawab, Kiao Hian tertawa. Benar, tidak salah sahut Kiao Hian. Jangan jangankan orang sepertimu, sekalipun dia jelek atau matanya picek pun asal dialihai dia bisa jadi suamin. Ona itu In Elo Onggero menepuk kepalanya, mukanya yang merah jadi bersinar. Kalau benar begitu, aku In Elo Onggero harus pergi ke Tian Bak San katanya. Kembali dia duduk untuk menghiruparak, kemudian dia tarik ikat kepalanya yang model swastika, hingga terlihat kepalanya yang botak. Orang bersorak, sesudah itu mereka duduk kembali. Kiao Hian menggulung gambar itu lalu dia kumpulkan menjadi satu. Lalu dia ikut duduk. Kiao Hian Tid, kata Tuan Rumah kemudian. Kau sudah bicara, maka sekarang datang giliranku untuk bertanya. Sebenarnya, bagaimana duduk perkaranya? Siapakah yang membangun panggung pertandingan silat itu? Aku heran. Kenapa orang sampai menyediakan harta dan dirinya sendiri siap untuk menjadi istri sembarangan lelaki? KWI NJY Kiao Hian mengangkat cangkir araknya, dia tenda isinya. In Elo Onggero, kata Kiao Hian sambil tertawa. Kejadian yang sebenarnya, aku sendiri tidak tahu secara jelas. Tapi ini benar-benar bukan isapan jempol. Siapa yang mau pergi ke sana, baik yang lihai maupun tidak, dia tidak akan rugi sepasang alis Inkyam berkerut. Jika begitu katamu, mungkin aku juga bakal pergi ke sana untuk melihat-lihat, kata Inkyam. Aku yakin sebelum dua bulan di Tien Baksan bakal berkumpul dan muncul orang-orang gagah dari seluruh negeri. Baru saja Inkyam berhenti bicara terdengar suara tawa nyaring. Ketika orang menoleh, mereka segera tahu yang tertawa itu adalah si pemuda berbaju kuning. Menurutku yang tak berkepandaian tinggi, sebaiknya jangan pergi, kata dia. Karena percuma saja, selain buang waktu juga buang biaya saja. Membuang beras untuk umpan ayam yang sia-sia, karena ayamnya tak berhasil ditangkap, L.N. Tiong Teng, yang sejak tadi berdiri diam, dia ikut campur bicara. Kalau begitu katamu. Tuan, katanya. Bukankah sudah cukup pandai katakah sendiri saja yang pergi ke sana? Inkyam mengerutkan alisnya, dia menoleh ke arah anaknya. Inkyam seperti menyesalkan ucapan putranya itu. Karena ucapan itu bagaikan orang seolah mencari gara-gara. Dia merasa yakin sudah tahu asal lusul si baju kuning itu. Benar, benar jawab Gim Soan sambil tertawa dingin. Contohnya orang sepertimu. Cuan lebih baik tidak pergi ke sana alis Tiong Teng bangun. Banyak orang yang parasnya segera berubah. Sebaliknya si baju kuning bersikap tenang-tenang saja. Dia seperti tak menghiraukan orang-orang itu. Semua orang diam, kemudian dia berpaling pada Kiao Cian. Cuan tiga buah gambarmu itu sebaiknya jangan kau bawa-bawa terus kata si baju kuning sambil tertawa. Sesudah itu dia ulurkan tangannya, akan mengambil ketiga gambar itu. Kiao Cian terkejut. Tak perlu kau usil. Cuan kata Kiao Cian, dengan tangan kanan yang memegangi cawan arak dia tekan keras ketiga gambarnya itu. Si baju kuning tertawa dingin. Tangan kirinya sudah tiba pada gambar itu. Mendadak KWI Engji Kiao Cian kaget sekali. Tangannya yang dipakai menekan gambar terasa panas sekali. Mendadak arak dalam cawannya menyembur naik seperti air mancur, munkrat mengenai tubuh Kiao Cian. Semua orang kaget. Itu bukti dari lihainya tenaga dalam si anak muda berbaju kuning. Tanpa bisa dicegah lagi, ketiga gambar sudah berpindah tangan ke tangan si anak muda itu, sambil tertawa dia berkata, lebih baik gambar ini diserahkan kepadaku muka Kiao Cian pucat. Sudah biasa baginya, jika tidak sangat terpaksa, dia tidak mau berkelahi dengan siapapun juga. Sekarang keadaannya jadi lain, dia telah sangat dihina. Mendadak dia membungkuk seraya kedua tangannya diluncurkan ke rusuk pemuda itu. Sahabat, kau terlalu angkuh mentak Kiao Cian. Eh, kau mau turun tangan tegur Gim Soan. Matanya mendelik, suaranya keras. Dengan cepat tangan kirinya yang memegang gambar diluncurkan ke nadi si malaikat copet. Sambil duduk, kedua orang jago itu telah mulai bertarung. Ciyok Ciam Beliung, yang duduk di sisi Gim Soan, jadi tidak senang. Sahabat, di sini bukan gelanggang pertempuran dia tegur si baju kuning. Ciyok Ciam Beliung menyikut dengan tangan kirinya ke iga kanan lawan. Pemuda itu gesit. Dengan tangan kirinya yang sedang memegang gambar, dia jaga tangan Kiao Cian. Dengan tangan kanan, dia dahului menotok jalan darah Kiyok Ciam Beliung. Hingga gagalah serangan orang seciok itu. Waktu itu terlihat sesuatu berkelebat menyerang ke arah muka si baju kuning, dengan begitu dia jadi diserang dari tiga arah. Dia benar-benar lihai, ketika tubuhnya mencelat, dia telah lenyap dari sasaran lawannya. Serangan Kiao Cian dan Ciam Beliung gagal, sedang sinar yang banyaknya dua buah itu melayang ke arah batok kepala botak LNL Onggol. Si Raja Wali botak kaget. Dia bangun sedang kedua tangannya mengebuti pakaiannya. Syukur dia berhasil menangkis serangan itu, hingga kedua senjata rahasia itu mental keluar ruangan. Ternyata senjata itu sepasang sumpit, yang ditimpukan oleh Tsuon Ramah, yang hatinya jadi panas. Melihat si baju kuning menyingkir bersama-sama kursinya, waktu itu Tiong Peng duduk tepat di depan meja Pahat Sian, delapan dewa, yang terdapat siutoh, buah persik sebagai lambang panjang umur. Si baju kuning duduk sambil tersenyum tawar. Tiong Leong dan Kiao Tiong menorong cangkir arak mereka. Keduanya berdiri. Si baju kuning tetap duduk tenang, bahkan perlahan-lahan dia buka satu gulung lukisan itu. Kelihatan sinar matanya bengis luar biasa. Seorang pelayan yang membawakan makanan di atas nampan, berdiri bengong. Saat suasana demikian tegang, dari luar terdengar suara tertawa nyaring disusul dengan kata-kata merdu. Sepasang sumpit ini indah sekali, sayang kalau sampai jatuh dan rusak. Semua orang heran, semuanya berpaling ke arah luar. Di ambang pintu terlihat berjalan masuk dua orang perempuan memakai konde tinggi, berbaju merah, romanya cantik dan tinggangnya langsing. Setiap nona itu pada tangannya yang putih memegang sumpit yang disampok oleh si kepala gundu. Setelah melihat si nona, Kiao Tiong terperanjat heran. Setelah melengah sejenak, dia berjalan menghampiri untuk menyambut kedua wanita itu. Kedua nona itu memandang ke seluruh ruangan, mereka mengangkat tangan kirinya menutup mulut mereka. Mereka tertawa tertahan yang satunya terus berkata, kiranya Kiao Sam ya ada di sini katanya. Sesudah berkata begitu, dia tertawa lagi. Orang terpesona mendengar suara tawa yang merdu itu, semua mati diarahkan ke arah kedua nona itu. Kiao Tiong mendekati kedua nona itu, dia memberi hormat sambil menjura. Mengapa nona-nona malah datang kemaritanyanya dengan sangat hormat? Kedua nona itu mengulur masing-masing tangannya menyerahkan sumpit yang ada di tangan mereka pada si malaikat copet, lalu dengan tangannya itu mereka menyingkap rambut mereka. Kembali keduanya tertawa. Kami juga datang untuk mengaturkan selamat kata nona yang satu. Kiao Sam ya, tolong kau perkenalkan kepada kami. Mana LNL Ooyacu yang menjadi tuan rumah dan tengah merayakan ulang tahunnya itu ketika itu ruang yang lebar itu tetap terang bagaikan siang hari. Di pekarangan luar, obor pun tidak disingkirkan. Ruang sunyi lagi. Para hadirin kagum oleh kedua wanita itu lebih-lebih untuk romannya yang mirip satu dengan yang lain. Sejenak tak ada yang bisa memilih mana yang lebih istimewa LN Kiam segera berjalan menghampiri mereka secara perlahan-lahan. Dia menduga kedua nona itu ada sangkut pautnya dengan nona pada lukisan yang dibawa-bawa oleh Kiao Sian. Kedua nona itu pun berjalan ke arah tuan rumah, mereka buru-buru memberi hormat sambil membungkuk, pada wajah mereka tersungging senyuman manis. Pasti kami sedang berhadapan dengan LNL Ooyacu kata mereka sambil tertawa kami kakak beradik datang terlambat untuk memberi selamat. Kami mohon diberi maaf tuan rumah menyingkap jangutnya sambil tertawa. Kalian baik sekali. Nona-nona kata LN Kiam. Kedatangan kalian ini suatu kehormatan besar yang aku tidak berani menerimanya. Tuan rumah berlaku tenang walaupun semua kejadian di rumahnya itu sangat mengherankan. Kedua nona itu berdiri, mulut mereka ditutup dengan tangannya. Mereka tertawa geli. Kata-katamu membuat kami malu, LNL Ooyacu kata mereka. Nona kami sering berkata bahwa pada zaman sekarang ini, LNL Ooyacu adalah LNL Ociampoe nomor satu. Sudah sepantasnya nona kami mengutus kami memberi selamat. Kami menerima tugas ini senang luar biasa. Kami minta LNL Ooyacu jangan sungkan-sungkan. Para hadirin heran ketika mengetahui kedua nona itu pelayan si nona yang ada di Tien Baksan. Oleh karena itu mereka menduga-duga entah bagaimana romain si nona majikan mereka. Mereka pun menduga jangan-jangan si nona majikan itu si nona dari Tien Baksan. Karena itu mereka bertambah bersemangat ingin pergi ke gunung itu. Inkyam tertawa. Ketika dia mau berkata lagi, kedua nona itu pun tertawa, dan yang satu berkata. Kami terlalu banyak bicara, sampai kami lupa mereka berjalan ke ambang pintu. Sesudah itu salah seorang bertepuk tangan perlahan beberapa kali, sambil berbuat begitu, nona yang satu berkata lagi. Nona kami menyuruh menyerahkan bingkisan beberapa macam barang untuk LNL Ooyacu. Nona juga minta disampaikan maafnya karena dia tak dapat datang sendiri, Inkyam merendahkan diri. Ketika itu di muka pintu terlihat dua budak perempuan yang masih muda sekali, pakaian mereka juga merah, dan tangan yang satu membawa sebuah kotak emas yang berkilauan. Entah isi kotak itu apa, tetapi kotaknya saja sudah berharga sekali. Para tamu keheranan. Tapi, sebelum lenyap keheranan mereka itu, tiba-tiba mereka melihat munculnya dua budak perempuan yang lain, yang pakaiannya sama berwarna merah dan tangannya membawa kotak emas juga, bahkan kali ini sepasang. Inkyam bertindak ke pintu. Nona-nona, tak usah titik. Kata LNKM tapi belum sempat bicara terus sudah berhenti karena dari luar sudah terlihat datangnya delapan pasang nona-nona yang membawa sebuah kotak emas, mereka semua berpakaian merah, langkah mereka rapi. Setiba di depan cuan rumah, dengan sikap menghormat sekali mereka menyerahkan kotak itu. Semua tamu keheranan hingga mereka jadi melongo. Cuma si baju kuning yang tetap duduk tenang di kursinya, tangannya membeber gambar, matanya mengawasi tajam pada lukisan si nona cantik di dalam gambar itu. Kelihatan dia sedang berpikir keras. Beberapa barang bingkisan ini tidak berarti apa-apa, kata salah satu di antara kedua nona itu. Sambil berkata mereka selalu sambil tersenyum manis. Karena itu harap Elo Oyacu jangan sungkan menerimanya. Kami pun ingin memberikan secangkir arak kebahagiaan kepada Elo Oyacu. Mereka menghampiri meja untuk mengambil arak. Kemudian mereka dilayani seorang pria LN Kiam sendiri sudah berjalan menghampiri mereka. Untuk menyambut arak pemberian selamat itu sambil berkata, Baiklah, aku terima ucapan selamat kalian. Terima kasih dia teguh kering isi cawannya. Kedua nona mencicipi arak itu dari cawan mereka masing-masing, Kemudian yang satu berkata kepada orang banyak. Elo Oyacu merayakan hari ulang tahun hingga banyak orang gagah yang datang dari berbagai tempat, Maka itu harap terima salam hormat dari kami berdua. Mari kita keringkan cawan kita semua tamu menyambut kata-kata itu dan mereka pun meneguk arak mereka masing-masing. Mereka tidak bilang apa-apa mereka seperti telah terpengaruh oleh kedua nona itu. Sesudah itu kedua nona tersebut mengawasi pada si anak muda berbaju kuning yang tak menghiraukan sesuatu yang sedang terjadi. Melihat demikian, KWI NG Kiao Tian menghampiri kedua nona itu dan berkata dengan suara perlahan. Metu kedua nona terangkat, tapi cuma sekejap, mereka sudah tertawa lagi. Sungguh kami tidak menyangka kata nona yang satu. Kedatangan kami kemari masih sempat bertemu seorang tamu yang masih muda dan gagah. Karena itu kami semua saudara harus memberi selamat juga berbareng dengan berhentinya kata-kata si nona-nona yang berdiri di pojok kanan sudah segera melemparkan cawan araknya ke arah si anak muda berbaju kuning. Arak itu melayang namun tidak tumpah, bahkan sambil berpaling anak muda itu menyedot dan meniutnya kembali ke arah para nona itu. Semua tamu jadi heran, tidak terkecuali kedua nona itu. Tak lama nona yang berada di kanan sudah menyambut cawan kosong yang menyambar ke arahnya. Habis minum arak itu, si anak muda tertawa. Arak yang harum dan nikmat dia memuji. Jika nona tidak suka gambar ini ada di tanganku, akanku kembalikan dia tertawa sejenak kedua tangannya diluncurkan untuk melemparkan gambar itu ke arah kedua nona berbaju merah itu. Bagaikan senjata rahasia, gambar itu melesat ke arah kedua nona itu. Melihat kejadian itu, Siok Siam Leong terkejut, dia ingin mengibaskan tangannya untuk menangkis serangan gambar yang ditujukan pada kedua nona itu, tapi batal karena dia lihat aksi kedua nona itu. Mereka tidak berani menyambut serangan anak muda itu lalu mereka berkelit, saat gambar sudah lewat baru mereka melompat untuk menyusul. Anak muda itu bertepuk tangan, dia tertawa dan bersorak bagus serunya. Kalian menghormati aku dengan secawan arak aku membalasnya dengan segumpal mega untuk dipakai mengantar dewi-dewi terbang melayang hingga seng angin meniupkunnya. Kedua nona itu tiba di luar mereka pun tertawa dan berkata, Kami menginjak mega. Cuan menjadi si dewa mabuk. Kalau Cuan sudi, mengapa Cuan tidak turut kami naik mega bersama untuk pergi pesiar mendaki langit 16 nona-nona pembawa berbagai kotak tadi semuanya tertawa, mereka meletakkan kotak mereka, lalu mereka berlari-lari menyusul kedua nona yang membawa gambar bagaikan mega itu. Mereka berputar-putar di pekarangan rumah yang luas itu. Semua tamu keheranan dan kagum sekali. Mereka berlarian menuju ke pintu depan untuk menonton. Anak muda berbaju kuning itu menyusul keluar sambil tertawa. Sungguh kalian mirip dengan dewi di atas mega kata si baju kuning. Dia melompat akan menyusul kedua nona itu. Akan tetapi kedua nona itu tertawa dan menyambutnya dengan serangan empat tangan mereka kepunda dan dadah si pemuda berbaju kuning. Mau tak mau, pemuda berbaju kuning itu membatalkan niatnya menyusul mereka.